Jalur ini penuh dengan tantangan sehingga TNI pun terjatuh dari motor. Jarak tempuh menuju lokasi sekitar 20 menit dari kantor desa. Jika air laut pasang, bedan lebih sulit lagi. Belum lagi abrasi yang semakin mengeru sepanjang pantainya. Para tentara dari Kodim 0604 Karawang ini tengah merampungkan pembangunan gedung posyando di dusun yang terpencil itu. Material bangunan dibawa dengan menggunakan sepeda motor, bahkan jika air pasang, material dibawa dengan menggunakan perahu. Pembangunan posyando ini merupakan salah satu program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-110. Komandan Kodim 0604 Karawang Letkol, Infanteri Mediario, berharap dengan pembangunan posyando ini bisa menjadi sarana penanganan pertama kesehatan bagi warga di dusun terpencil itu. Sebab untuk sampai ke puskesmas atau rumah sakit dari dusun itu membutuhkan waktu yang tak sebentar, mengingat medan yang cukup sulit. Jadi saat ini Kodim 064 Karawang melaksanakan TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-110. Tahun 2021 ini kebetulan diarahkan oleh Benda Kabupaten Karawang di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya. Saat ini kita berada di dusun Tanjung Sari, bagian dari Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Di belakang kita adalah posyando yang alhamdulillah sudah berhasil 100% kita bangun, salah satu dari sembilan sasaran TMMD. Di total untuk anggaran TMMD itu 1,2M dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang, sebelumnya ada refocusing untuk penahanan COVID-19. Dengan begitu, tim medis atau bidan dan pemerintah setempat merasa bersyukur atas dibangunnya posyando tersebut, sehingga mereka akui dapat menolong warganya dengan cepat dan tangkap, dan tidak perlu lagi keliling rumah warga saat melakukan penyuluhan maupun pelayanan posyando lainnya. Terima kasih dengan adanya program TMMD ini, sangat membantu sekali dalam program kami yaitu posyando. Dengan adanya gedung, kita memudahkan untuk balita datang ke posyando. Yang biasanya ibu kader-kader ini yang sudah membantu saya dalam program posyando, ketika tidak ada balita yang datang ke posyando, mereka harus berhenti. Nah, dengan adanya gedung ini menjadi salah satu semangat baru untuk ibu kader, untuk balita lebih tertarik untuk datang ke posyando. Sebelumnya memang seperti apa? Sebelumnya kami belum punya gedung, jadi kami posyando-nya dari rumah ke rumah, berkeliling, seperti itu, di rumah ibu kader. Jadi emang lusunnya terisolir dari desa sedari. Jadi aksesialan utama warga itu di pinggir pantai itu? Iya. Itu warga kalau misalkan mau kok berobat atau melahirkan itu di mana-mana? Ya, melalui akses jalan yang ada itu. Itu kadang ada yang tertolong atau tidak? Alhamdulillah sebuah jalan-jalan yang begini ya masih tertolong, selahirkan apa ya. Semuanya tertolong. Berarti dengan dibangun di posyando, bermanfaat? Bermanfaat sekali. Diketahui dalam TMMD ke-110 terdapat beberapa sasaran pembangunan fisik diantaranya peningkatan dan pelebaran bahu jalan, pembangunan posyando, pos kamling, fasilitas MCK, dan rumah layak kuning. Sedangkan sasaran non-fisik seperti pelayanan pembuatan, dokumen kependudukan, perpanjangan SIM, penyeluhan hukum, dan penyeluhan kesehatan. Mayamuna, Badar TV, Karawang Terima kasih telah menonton!